Sejumlah instansi di Bangka Belitung tanam 1.600 pohon di lahan bekas tambang timah dan melepas 100 ekor burung di Tahura Bukit Mangkol, Kabupaten Bangka Tengah. Aksi tersebut sebagai wujud menghijaukan kembali lahan kritis akibat ulah oknum penambang ilegal. Sebanyak 1.600 pohon berbagai jenis ditanam di lahan kritis bekas tambang timah ilegal di Taman Hutan Raya Tahura Bukit Mangkol, Bangka Tengah. Selain menanam pohon, sebanyak 100 burung perba juga dilepasliarkan di lokasi ini. Satwa ini dilakukan pelepasliaran agar mereka tumbuh dan berkembang biak sebab satwa sangat penting untuk berlangsung ekosistem di hutan. Aksi ini dilakukan dalam rangka hari penanaman pohon se-Indonesia yang dilakukan serentak di seluruh provinsi. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasannya PLN hari ini itu dalam rangka hari menanam pohon Indonesia yang merupakan sebuah keputusan Presiden. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab sosial PLN dalam rangka menghijaukan, melestarikan lingkungan atau menghijaukan. Khusus untuk di Bangka Belitung, kita hari ini menanam sekitar 1.600 pohon. Ada yang terdiri dari pohon cemara, ada juga pohon-pohon produktif seperti alpukat, mangga, dan segala macamnya. Targetnya kerusakan yang hampir dengan luas 100 meter lebaran dengan panjang 7 kilo ini, nanti akan kita lakukan penghijauan agar berdampak baik untuk ekosistem yang ada di Tahura Mangkol ini. Nah, untuk pelepasan satwa ini, kita memang selalu melakukan pelepas liaran, ini totalnya sudah 7.857 ekor yang sudah kita rilis selama ini agar penanaman dengan memperbanyak pohon, dengan memperbanyak populasi sawalian merupakan satu rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena salwa juga sangat penting ekosistem yang merupakan sebagai pertahanan untuk ekosistem. Aksi seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan di tempat-tempat lain sehingga alam tetap lestari dan ekosistem di hutan terjaga. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, AENews melaporkan.